Ustaz, sebelumnya saya minta tolong penjelasan tentang menikah dengan sepupu. Apa di dalam Islam diperbolehkan? Kalau memang dibolehkan, saya mohon penjelasannya Ustaz. Karena saya ada berhubungan dengan sepupu. Kebetulan ayah saya dan ayahnya adik, dan ayahnya adik kakak. Kenapa kebetulan? Emang adik kakak kan, bukan kebetulan. Kebetulan ayah saya dengan ayahnya adik kakak. Ayah saya yang paling tua. Dan kami berdua ingin menikah, tapi terhalang restu orang tua. Karena kita, mereka menikahi sepupu itu, karena kata mereka menikahi sepupu itu tidak boleh karena masih satu bapak. Kami sudah memberikan penjelasan kepada orang tua, tapi orang tua masih kekeh dengan pendapatnya. Kami hanya ingin halal agar kami terhindar dari maksiat. Kami mohon kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan tentang hukum menikahi sepupu. Dan kalau boleh, kami minta tolong divideokannya Ustaz. Agar orang tua kami bisa memahaminya dan memberikan restu kepada kami. Sebelumnya, terima kasih banyak ya Ustaz. Syukuran, Jazakallah. Anda memindahkan beban hidup Anda kepada saya. Tidak apa-apa ini, biasa ini. Yuk, boleh jawab. Yuk, kita pakai Quran aja dulu jawabnya. Buka Quran surah ke 33. Al-Ahzab. Ayat 50. Quran surah 33. Ayat 3, ayat 50. Tolong diambilkan kursi, satu lagi. Biar duduk. Kursi, satu lagi. Minta kursi. Ada? Kita langsung aja ya, supaya gak terlalu panjang. Hukum pernikahan dengan sepupu. Ada sepupu, ada keponakan, beda ya. Baik. Ini kan kasusnya begini. Ada adik kakak. Ya. Kemudian, masing-masing punya anak. Kan? Anaknya ini, saling punya rasa. Ya. Saling mencintai. Baik ya. Masih ingat? Yang pernah saya sampaikan? Bukan dua tahun lalu. Kemarin, malam Jumat. Ya. Baik ya. Dan, rasa ini, ingin disalurkan dalam bentuk yang halal. Untuk pernikahan. Menikahi yang, apa namanya? Yang dicintai, menikahi yang dicintai, itu harapan. Tapi, mencintai yang dinikahi, itu kewajiban. Belas? Baik ya. Nah, sekarang ada harapan gak? Untuk menikahi yang dicintai itu. Dia punya rasa cinta, antara sepupu ini, ya, anak dengan anak. Maka boleh gak hukum nikahnya? Kita lihat di Quran ya. Surah ke-33, ayat 50. Ada ayatnya? Dibaca? A'udzubillahimna shaytanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, inna ahlalna laka, baik, azwajaka allati, ataita uju, rahunna, wa ma malakat, baik, yaminuk, mimma afa, Allahu, alaih. Setelah itu. wa banati ammika, wa banati ammatika, wa banati khalika, wa banati khalatika. Terus ya, sampai situ dulu. Karena sesuai pertanyaan. Baik kan? Wa mra'atan mu'minatan, in wahabat nafsahal in nabi. Nah, itu nanti diteruskan, ayatnya kemudian. Yuk kita lihat. Saya berdiri sebentar untuk menggambarkan dulu ya, sejenak. Wahai Nabi SAW, dengan keagunganku kata Allah, dihalalkan bagimu, untuk menikahi perempuan-perempuan, yang kualifikasinya dibenarkan secara agama. Terus ya? Sepanjang engkau siapkan pula. Ya, mahar yang engkau siapkan, kemudian juga dibolehkan, dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Jadi, dalam pernikahan itu, ada yang tidak diperkenankan menikah, ada yang dibolehkan menikah. Nanti yang tidak diperkenankan, diantaranya, di ayat ke-23, surah ke-4 itu. Surah An-Nisa, ayat 23. Ayo, ayo. Yang Jomlo Fisabilillah itu, dituliskan dulu itu. Ada berapa kualifikasi itu, nanti kalau cari-cari jodoh, jangan memaksa pada yang itu. Ya, itu yang tidak boleh. Hurnimat sa'alaikum ummaha tukum. Ibumu, tidak boleh. Ya kan? Kemudian juga, saudarimu, tidak boleh. Nanti ada kualifikasinya sampai dengan yang kebawahnya. Atau kurang lebih ada 11 yang disebutkan di situ. Itu yang tidak diperkenankan. Nanti ayat 12-nya sebagai tambahan. Jadi, yang ayat 23 itu, itu yang disebut dengan mahram. Ayat 24-nya istiorang. Kalau sudah jadi istiorang, jangan dipaksa. Ya, paham? Baik. Termasuk nanti ada hadis sahih di Al-Bukhari dan Muslim. Hati-hati bergaul juga dengan ipar. Ya, karena itu bisa menanamkan panah-panah setan. Ya, menghadirkan dalam jiwa itu benih-benih seperti rasa suka. Itu hati-hati. Bisa jadi pengantarnya curhat. Ya, lama-lama hilang gitu. Nah, itu yang di persoalan. Ya, saya tidak ingin lompat terlalu jauh, kita kembalikan. Nah, itu yang dilarang, yang tidak diperkenankan. Yang boleh siapa saja dari jalur kekerabatan. Ya, di Anisa ayat 23, ibu tidak boleh, bibi tidak boleh. Bibi, kemudian, baik itu dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah. Ya, kemudian, sodari tidak boleh. Sepersusuan tidak boleh. Menantu tidak boleh. Kemudian, nanti ada anak-anak bawaan juga dari istri yang dinikahi itu tidak boleh. Menyatukan, ya, adik kakak itu tidak boleh. Baik, isti orang itu tidak boleh. Di luar itu yang boleh apa? Ya, di luar itu yang boleh apa? Teruskan. Satu, kalau dari jalur kekerabatan yang paling dekat, anak paman. Baik ya? Obanayati ammika. Anak paman berarti sepupu, kan? Ya, kan? Baik. Ini, saya sebut kakek sajalah. Ya. Kakek punya anak, kan? Ya. Ini A, ini B. Ini anaknya laki-laki, ini laki-laki juga. Oke. Sudah? Ini ayah lah ya, untuk memudahkan. Ini Bapak. Kan? Kan punya anak, kan? Nanti jadi, ya, itu punya anak, berarti B, B, A-nya apa? Ayah A. B-nya? B, 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 Ya, kan? Ini Y. Baik. Yang ini, perempuan, Y. Yeti, misalnya, kan? Ya. Ini Shafi. Ya. Kalau dia punya anak beberapa, misalnya Shafi, Messi, misalnya siapa lagi ke bawah, misalnya. Ini laki-laki. Ini perempuan. Nah. Ini sepupuan, kan? Ini kan? Ya? Halo? Ini dengan ini sepupu, ya? Baik. Nah. Ini, Yeti, dengan Shafi, ada rasa saling mencintai. Ingat, mencintai dengan menyukai, itu berbeda. Suka, semua bisa disukai. Tapi tidak setiap yang disukai, itu harus mencintai. Jelas, ya? Baik. Sama dengan begini, tak kenal, mah kata? Bukan. Ta'ruf. Karena tidak harus yang dikenal itu disayangi. Anda kenal istri tetangga, apakah harus sayang padanya? Tidak, kan? Paham, ya? Baik. Jadi, kenal itu tidak harus sayang. Halo? Paham? Tapi, kita menyukai siapapun harus suka. Dalam konteks kebaikan. Tapi tidak selalu yang disukai, itu harus dicintai. Cinta itu diikat dengan nilai-nilai yang baik. Karena itu bagus pertanyaannya. Ingin tahu rambu-rambu agama. Supaya tidak keluar dari nilai-nilai itu. Supaya tidak masuk dalam jerat-jerat setan. Apa hukumnya kemudian, kalau ini, ingin menikah dengan ini? Ini ada anak paman nih. Ini kan kesini paman kan? Ya kan? Ini ada anak pamannya nih. Anak pamannya. Apa hukumnya kalau saya ingin menikah dengan anak paman? Maka dijawablah kemudian, di al-Ahzab tadi, di ayat yang ke-50. Wabanati ammika, wabanati ammatika. Ya? Wabanati khalika, wabanati khalatika. Am itu, paman dari ayah. Khal, paman dari ibu. Ammah, ammatun, ya? Itu, bibi dari ayah. Jadi ayah misalnya, punya saudari perempuan. Bibi kan? Ya? Baik. Ibu kan punya juga ya, saudari ya? Nah, dari ibu, itu disebut dengan khalun, dan khalatun. Dari ayah disebut ammun dan ammatun. Jelas? Baik. Jadi hukumnya, kalau ingin menikah, antar sepupu, boleh-boleh saja. Karena ini bukan mahram. Ya. Jelas? Sampai sini, boleh. Kalau ditanya, apakah boleh menikah antar sepupu? Boleh. Sepanjang, tidak ada sebab-sebab lain yang mengharamkan itu. Apa sebab-sebab yang lain? Ini hukum asalnya boleh. Tapi nanti ada sebab-sebab lain yang menjadikan terlarang. Misal, ini hukum asal boleh, tapi ternyata, ibunya Safi, misalnya, saat Safi lahir, asinya macet. Maka, minta kepada ibunya Yeti, untuk bisa, di-share asinya. Ya kan? Ada yang salah? Share like and comment. Baik. Kalau ini kemudian mendapatkan as yang sama dari ibunya Yeti, ya, sini ada ibu misalnya. Jadi, saudari atau saudara sepersusuan. Dia walaupun sama-sama sepupu, tidak menjadikan keduanya boleh menikah. Karena ada hubungan mahram, birlada'ah. Tapi kalau di luar itu, aman misalnya, bukan saudara atau saudari sepersusuan, dan tidak ada faktor-faktor lain yang menjadikan ini terhambat, maka boleh-boleh saja. Tidak ada masalah di situ. Jelas? Sekalipun ada kebolehan, tapi tetap ditempuh dengan cara yang terhormat. Ya, jadi tidak boleh, misalnya, kawin lari, capek. Sambil lari, nikah gitu kan. Jangan, tetap. Sekarang, cari cara untuk memahamkan. Dengan cara yang baik. Dan bermohon kepada Allah, kalau memang diniatkan ibadah, niat ibadah dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, sifatnya nanti akan dibimbing oleh Allah dengan cara yang baik. Ada doanya. Untuk melembutkan hati orang tua, misalnya. Ditampakkan nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau ada penolakan, dengan karakter, dibalas dulu dengan akhlak. Biasanya akhlak itu melembutkan hati. Ya, Anda misalnya datang kepada ibu, ibu nolak. Gak usah yang itulah, cari yang lain misalnya kan. Dan Anda merasa, itu baik buat Anda misalnya. Taat dulu aja pada ibu. Jangan dibantah dulu. Gak usah pakai tapi, walaupun meskipun. Udah. Taati saja dulu. Begitu Anda taati, baik. Lalu tampakkan nilai-nilai kebaikan. Doa. Sampai lembut hatinya. Ya. Demikian calon pasangan juga, nanti mendoakan juga. Memberikan ahlak yang baik. Ketika kelembutan itu ada, maka cara kita kemudian berkomunikasi akan berbeda dan hasilnya tidak sama dengan yang pertama. Paham sampai sini? Baik. Jadi jangan bergantung ya yang bertanya pada video ini untuk dibawa kepada orang tua. Ya. Ini jawaban Ustadz Adi misalnya. Tidak. Bagi saya tetap hukum aja yang didahulukan. Ini hukumnya boleh. Tapi ahlak itu yang diutamakan. Paham sampai sini? Baik. Nah, supaya tidak keliru memahami, kalau kita teruskan, itu ada kalimat khalisatallaka min dunil mu'minin. Ada kehususan untukmu. Teruskan ayatnya ya. Teruskan ayatnya. Yang berlaku khusus selain bagi orang-orang beriman yang lain dari kalangan umatmu. Itu yang dimaksudkan itu yang sebelum ayat itu. Yaitu setiap perempuan yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi. Itu kehususan bagi Nabi SAW. Jadi ada sifat yang spesial bagi Nabi ketika berhijrah. Ada di antara sahabat-sahabat mulia beliau itu yang kemudian meninggal dunia. Meninggalkan anak-anaknya. Ada istri dan keluarganya. Kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah SWT bagi perempuan-perempuan tertentu khusus. Jika Nabi meridainya, akhwaknya, kemuliaannya, kebaikannya, support untuk dakwahnya dan dia datang untuk menyerahkan dirinya untuk dinikahi. Boleh-boleh saja. Silahkan gitu kan. Atau perempuan-perempuan umum. Dalam arti bukan yang telah bersuami ditinggal. Meninggal dunia. Yang masih status single dan sebagainya. Yang Nabi ridai kualifikasinya boleh dinikahi. Sedangkan dalam standarnya kan mesti ada wali kan. Nah kalau bagi Nabi itu khusus. Ya bagi Nabi khusus. Tidak berlaku umum. Jadi nanti harus pandai baca-baca ayat. Ada yang khusus untuk Nabi. Ada yang umum berlaku untuk umatnya. Di ayat ini ada dua kualifikasi. Ada yang umum sifatnya seperti menikah antar sepupu itu. Ada yang khusus sifatnya seperti perempuan yang datang sendirinya untuk minta dinikahi. Jadi tidak boleh misalnya ada ustad ada dari akhwat datang ustad silahkan nikahi saya. Misalnya kan walinya mana? Tidak apa-apa saya jadikan Allah sebagai wali saya. Nah itu tidak boleh. Paham ya? Itu tidak boleh. Tidak boleh hukumnya. Jelas? Itu di antara yang ditemukan. Karena ini ada kisah kenapa ayat ini turun. Salah satunya kisah Sayyidah Maimunah Al-Ansariyah Ada kisah menyebutkan demikian. Ada kisah menyatakan Zainab Al-Ansariyah datang kepada Nabi SAW menyerahkan diri beliau untuk dinikahi. Jika memang ada nilai-nilai kebaikan yang bisa disoportkan untuk dakwah Nabi. Maka direspon dengan turunnya ayat ini. Itu yang disebutkan Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya ya apa namanya tafsir At-Tabari atau jami' Al-Quran di jilid yang ke-12 halaman 29. InsyaAllah betul. Cek aja nanti kalau gak percaya.